Hola amigos parantosku mahadamangos kembali lagi di Gayakin Movie yang akan melanjutkan season kedua dari serial Nuraryonomago dimana pada awal season kedua ini akan menceritakan munculnya musuh-musuh baru plus masa lalu dari Nuraryon kayak apa keseruan ceritanya yuk kita langsung aja tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian kalau sekarang bisa numpang livi tetangga season kedua dimulai dengan memperlihatkan flashback Rikuo kecil yang saat itu sedang berjalan-jalan bersama ayahnya namun disana akhirnya sang ayah dibunuh oleh seorang gadis waktupun berlalu dimana saat itu umur Rikuo menginjak usia 8 tahun dan saat itu Rikuo masih sangat ingin menjadi pemimpin yokai klan Nura untuk menggantikan sang kakek bahkan ia yang saat itu masih sangat polos di sekolah selalu membangga-banggakan kakeknya yang adalah seorang pemimpin yokai ia pun sampai berdebat dengan Kiyotsugu dan Shima yang saat itu sedang menceritakan jika yokai itu jahat pada semua teman sekelasnya dan Rikuo mendebat mereka dengan berkata jika yokai itu baik dan ia tahu itu karena ia adalah cucu dari Nuraryon walau disini terlihat Rikuo diejek dan gak dipercaya oleh teman-teman satu kelasnya sesampainya di rumah Rikuo langsung diajak rapat oleh Nuraryon dimana saat itu untuk pertama kalinya sang pemimpin mengatakan pada para petinggi bahwa Rikuo adalah penerusnya karena udah saatnya bagi Nuraryon pensiun sejak ayah Rikuo yang adalah pemimpin generasi kedua meninggal pada 3 tahun yang lalu disana ada seorang petinggi bernama Gagoze yang gak menyetujui hal tersebut dan malah mencalonkan diri sebagai Sandaime karena katanya ia lebih pantas dari Rikuo Gagoze bahkan menyombongkan diri jika selama ini ia udah banyak menculik anak-anak kecil dan membawa mereka ke neraka namun Nuraryon bilang jika Gagoze gak pantas untuk menjadi kandidat Sandaime dan lebih memilih Rikuo lah yang akan melanjutkan ke pemimpinannya gak diduga kata-kata Gagoze tadi membuat penilaian Rikuo pada para yokai berubah dan berkata jika yokai itu jahat bahkan ia menolak permintaan sang kakek untuk menjadi seorang Sandaime keesokan harinya saat pulang sekolah Rikuo yang murung diejek oleh Kiyotsugu dan Shima yang gak mempercayai jika Rikuo adalah seorang yokai disana karena menyemangatinya dan menyuruh Rikuo membiarkan dua orang itu Rikuo yang udah terlanjur kecewa lalu bilang pada Kana jika selama ini ia salah menilai tentang yokai dan ia cuma terobsesi pada kakeknya yang bisa memimpin mereka semua walau saat itu Kana gak mengerti apa yang diucapkan Rikuo ia tetap menyemangatinya dan bilang jika nanti Rikuo akan menjadi orang hebat yang memimpin mereka semua walau setelahnya ia sendiri mengutarakan ketakutannya pada yokai di depan Rikuo dan itulah yang membuat Rikuo hingga besar gak mau membahas tentang yokai di hadapan teman-temannya Rikuo yang pulang bersama Karasu Tengu lalu bertanya apa ia ini sebenarnya manusia atau yokai dan Karasu menjawab walau nenek dan ibu Rikuo adalah manusia Rikuo tetaplah memiliki seperempat darah yokai dari kakek dan juga ayahnya baru aja sampai di rumah Rikuo melihat berita tentang kecelakaan bis dan tahu jika bis itu adalah bis yang baru aja dinaiki oleh Kana dan karena itu ia ingin menyelamatkannya walau Daruma melarang Rikuo melakukan itu karena katanya tugas para yokai adalah memberi ketakutan pada manusia bukannya menyelamatkan mereka mendengar itu Atabo yang bahkan tahu Daruma adalah salah satu petinggi klenura berani menentangnya melihat pertengkaran itu membuat Rikuo marah hingga ia mengeluarkan aura yang sangat besar dan disanalah untuk pertama kalinya Rikuo berubah dalam wujud yokainya dan karena itu Atabo bersama yokai lainnya berkata kalau Rikuo saat ini punya hak untuk memimpin mereka scene lalu berpindah pada bis yang ditumpangi Kana dimana kecelakaan itu ternyata disebabkan oleh Gagoze dan semua anak buahnya yang mengira kalau Rikuo pulang menggunakan bis itu juga dan berniat ingin menghabisinya karena kesal ia pun berencana membunuh semua penumpang namun Rikuo dan semua anak buahnya datang tepat waktu melihat itu Gagoze menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Rikuo tapi kemudian untuk pertama kalinya disanalah para yokai klenura bertarung melindungi tuannya itu Gagoze yang menyaksikan anak buahnya dibantai mencoba melukai para penumpang beruntung Rikuo berhasil mencegah hal itu Rikuo pun lalu berjanji jika ia akan menjadi pemimpin yang memerintah para yokai klenura dan juga seluruh dunia untuk gak menyakiti manusia lagi hingga akhirnya Rikuo pun berhasil menghabisi si Gagoze dan rumah yang ikut ke tempat itu juga akhirnya menyadari kekuatan sang sandai me dan mendengar apa yang Rikuo katakan tadi kembali ke masa sekarang dimana si Hitotsume Iri Dengki melihat Rikuo dan semua Hiyaki Yakonya mendapatkan jubah yang seragam hingga malam harinya Rikuo mendapat pesan dari Kiyotsugu jika ada yokai muncul di sebuah daerah dan Rikuo pun langsung menemui yokai bernama Jami itu dan lalu merekrutnya untuk bergabung dengan Hiyaki Yakonya miliknya karena si Rikuo ingin membentuk 100 Hiyaki Yakonya sendiri jumlah yang sama dengan Hiyaki Yakonya milik Nura Rihion yang disebut dengan Paradem Malam 100 Yokai Sin lalu berpindah pada Aotabo yang sedang berjalan-jalan di kota hingga gak lama ia tiba-tiba diserang oleh dua orang Omyoji yang punya kekuatan air dan petir hingga mereka bisa menjatuhkan si Aotabo dengan mudah hingga keesokan harinya Aotabo yang pingsan pun ditemukan oleh Kuro yang langsung bertanya siapa orang yang bisa mengalahkan Aotabo Aotabo lalu memberitahu jika ia tiba-tiba diserang oleh dua pria yang bahkan membuatnya ingin melepaskan segel kalungnya walau dua orang itu hanyalah manusia sementara itu di sisi lain geng pencari Yokai sedang mencari-cari Yura karena katanya udah beberapa hari ini Yura gak datang ke sekolah dan bahkan keberadaannya saat ini gak diketahui yang ternyata Yura sedang berlatih keras di suatu tempat hingga Rikuo lalu berhasil menemukannya Rikuo langsung berkata jika saat ini semua temannya sedang mencari Yura karena mengkhawatirkan keadaannya dan disini Yura mengungkapkan alasannya berlatih keras karena ia merasa dirinya gak bisa melindungi semua temannya yang beberapa kali diserang oleh para Yokai hingga tiba-tiba dua om Yoji yang diketahui bernama Ryuji dan Mamiru mendatangi mereka dimana ternyata Ryuji adalah kakak dari Yura Ryuji tahu-tahu menyerang Rikuo dan lalu memberitahu Yura kalau Rikuo itu sebenarnya adalah seorang Yokai Ia pun kembali menyerang Rikuo dan bahkan menyuruh Yura untuk ikut menyerang juga tapi si Yura ternyata malah memilih melindungi Rikuo dan berkata pada kakaknya jika Rikuo itu manusia dan bukan musuh mereka Ia bahkan sampai menyerang kakaknya sendiri demi Rikuo namun Ryuji bisa membuat pelindung dan gak tergores sama sekali Ryuji pun membalas serangan Yura menggunakan Shikigami airnya yang bernama Garou Yura yang udah terkapar lalu berkata jika ia gak akan kalah hanya dengan serangan Garou aja namun si Ryuji kemudian memberitahu jika tadi ia gak menyerang menggunakan Garou namun menyerang dengan Shikigami lain bernama Genggen yang bisa menyelinap dalam tubuh lawan dan seketika itu juga Yura pun bisa ia jatuhkan dengan teknik tersebut dan karena itu Rikuo pun terpaksa menunjukkan wujud Yokainya untuk menyelamatkan Yura Ryuji lalu mengeluarkan teknik bernama Genggen yang bisa merubah air dalam bentuk bunga dimana ia bilang siapapun yang menyentuh bunga itu akan bisa meleleh Ryuji juga memberitahu kalau dirinya cuma bisa mengeluarkan teknik sekuat itu selama 3 menit aja dan jika Rikuo berhasil menghindar selama 3 menit maka ia dinyatakan menang Ryuji pun memulai serangannya dan terlihat jika Rikuo berhasil menebas bunga-bunga itu walau ia masih terkena sedikit cipratan air yang membuat kulitnya terbakar tapi ternyata bunga-bunga itu hanyalah sebuah pengalihan karena sebenarnya Ryuji berhasil membuat lingkaran air yang melingkari tubuh Rikuo dan terlihat jika Rikuo terkena serangan dengan sangat telak tapi ternyata Rikuo bisa lolos dan langsung muncul di belakang Ryuji Ryuji yang gak mau kalah kembali menyerang namun kali ini Rikuo lah yang berhasil menjatuhkannya tapi Mamiru tiba-tiba menyerang dan berhasil menjatuhkan Rikuo Yura merasa aneh dengan teknik yang dipakai Mamiru dan bahkan Mamiru yang adalah teman masa kecilnya terlihat berbeda yang Ryuji bilang itu berkat-bakat Mamiru yang akhirnya bisa masuk ke rumah utama keluarga mereka Ryuji menyuruh Mamiru menghabisi Rikuo dan bersamaan dengan itu ia melihat pedang Rikuo yang ia bilang itu adalah pedang nenek Kirimaru yang biasa digunakan untuk memotong yokai Mamiru bersiap menghabisi Rikuo tapi gak diduga Kubinasi lalu datang ke sana juga bersama dengan Giyuki dan juga Gozumezu gak lama muncul banyak asap yang setelah asap itu menghilang semua Hyak-Yakko milik Rikuo pun tau-tau udah mengelilingi mereka dan disini akhirnya Rikuo membuka identitasnya yang gak lain adalah cucu dari Nura Rihion sang pemimpin yokai dari timur Jepang bersamaan dengan itu Yuki datang ke sana dan Yura akhirnya tahu jika Yuki juga adalah yokai dan ia pernah salah paham mengira Yuki berpacaran dengan Rikuo dan yang lebih membuat ia terkejut ternyata kakek Rikuo yang pernah ia lindungi adalah Nura Rihion Mamiru tanpa aba-aba kembali menyerang Rikuo bahkan sampai membuat wajah Ryuji terkejut namun ia berhasil dihentikan oleh Atabo dan juga Kuro Mamiru yang gak mau mendengar kata-kata Ryuji bahkan sampai dihentikan oleh teknik airnya Ryuji lalu bilang jika kedatangan mereka ke kota itu sebenarnya untuk menyampaikan kabar buat Yura dimana ia bilang dua petinggi keluarga Keikan tewas dibunuh oleh musuh bebuyutan klien mereka yang bernama Hagoromo Gitsune yang adalah pemimpin para yokai di kota Kyoto Ryuji juga bilang jika dua petinggi tadi merupakan delapan pilar penghalang kekai keluarga mereka karena itu ketua klien udah mengangkat Mamiru sebagai pengganti salah satu pilar dan orang kedua yang ditugaskan untuk jadi pilar selanjutnya gak lain adalah Yura Ryuji pun lalu mengembalikan pedang Rikuo dan memintanya menjaga pedang itu baik-baik hingga ia pun lalu pergi dari sana bersama Mamiru sementara Yura dibawa ke klien Nura untuk diobati sementara Nura Rihyeon berbincang dengan Gyuki dan mengatakan akhirnya selama 400 tahun ini mereka baru mendengar lagi nama Hagoromo scene selanjutnya membawa kita pada 400 tahun lalu dimana saat itu hidup seorang putri bernama Yo yang punya kekuatan untuk menyembuhkan tapi kekuatan itu dimanfaatkan oleh keluarganya yang mau menolong penduduk dengan bayaran tinggi sementara yang gak bisa membayar gak akan mereka tolong hingga suatu hari tiba-tiba ada yokai menyusup dan mencoba membunuh sang putri beruntung pengawalnya bisa menghabisi yokai tersebut dimana si pengawal yang berasal dari klan Keikan berkata jika akhir-akhir ini muncul yokai-yoka yang disebut ayakasi dimana mereka selalu mengincar organ-organ manusia dan pemimpin mereka tinggal di Osaka dan ternyata putri Yo menjadi incaran para ayakasi karena mereka percaya jika memakan hati sang putri mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan karena itu si pengawal memberikan sang putri sebuah pedang yang katanya bisa menjadi lebih kuat jika membunuh yokai hingga setelahnya Nurah Rihion yang mendengar kabar tentang putri Yo pun menemuinya putri yang mengira Nurah Rihion adalah ayakasi langsung menebas lengannya dan karena kekuatan pedang itu darah Nurah Rihion gak berhenti keluar namun si putri yang baik hati lalu menyembuhkan luka itu dengan kekuatannya gak lama Nurah Rihion pun mengenalkan namanya dan lalu pergi begitu aja karena tahu kalau si pengawal bisa merasakan kehadirannya namun sang putri ternyata gak menceritakan tentang Nurah Rihion pada pengawalnya itu suatu malam Nurah Rihion lagi-lagi mendatangi putri Yo dan langsung berkata jika sang putri diperlakukan seperti burung dalam sangkar oleh ayahnya sendiri walau sang putri gak keberatan dengan itu dan bilang ini udah takdirnya karena kasihan pada nasib sang putri Nurah Rihion pun lalu mengajaknya keluar rumah untuk berjalan-jalan disini Nurah Rihion memakai tekniknya yang gak bisa terlihat oleh orang lain dan mengajak putri Yo kehadapan Hiyakyakonya putri Yo tampak begitu bahagia bermain dengan para yokai hingga gak lama Nurah Rihion secara gak diduga meminta sang putri untuk menjadi istrinya keesokan paginya Nurah Rihion kembali mengantarkan putri ke rumahnya dan bertanya bagaimana jawaban sang putri putri Yo lalu menjawab jika ia gak mau karena mengira Nurah Rihion hanya menginginkan kekuatannya aja namun Nurah Rihion menjawab jika ia sama sekali gak menginginkan kekuatan sang putri dan lalu pergi dari sana siang harinya datang dua orang menghadap ayah putri Yo dan membawa uang banyak untuk melamar sang putri jadi selir dari pemimpin mereka namun ayah sang putri menolak karena ia gak mau kehilangan kekuatan putrinya yang bisa mendatangkan lebih banyak uang hingga dua pria itu menunjukkan wujud asli mereka yang adalah ayah kasih dan membunuh ayah sang putri malam harinya si pengawal pun menemukan semua anak buahnya udah dibantai oleh dua ayah kasih tadi bersamaan dengan itu Nurah Rihion pun datang untuk bertanya di mana putri Yo yang ternyata sang putri udah dibawa oleh para ayah kasih ke istana Osaka Shin lalu berpindah ke istana Osaka di mana pemimpin para ayah kasih yang ternyata adalah Hagoromo Gitsune berhasil membawa beberapa putri yang punya kekuatan seperti putri Yo dan menghisap kekuatan itu untuk dirinya saat tiba giliran putri Yo tiba-tiba Nurah Rihion datang namun Hagoromo berhasil dilindungi para anak buahnya gak lama para Hyakiyako pun datang menyusul pemimpin mereka disini akhirnya kita diperlihatkan wajah asli Hihi dan juga si Hitotsume yang belum jadi yokai menyebalkan bahkan ia mau melindungi putri yang diculik bersama putri Yo dan setelahnya perang besar pun terjadi antara klan Nurah melawan klan Hagoromo Nurah Rihion mencoba menyelamatkan putri Yo namun Hagoromo bisa menjatuhkannya Shin lalu berpindah pada si pengawal yang menemui pemimpin keluarga Keikan yang bernama Hidemoto untuk meminta bantuan menyelamatkan putri Yo si Hidemoto yang ternyata pernah bertemu dengan Nurah Rihion lalu bersedia membantu karena katanya Nurah Rihion gak akan sanggup mengalahkan Hagoromo seorang diri dalam perjalanan Hidemoto memberitahu si pengawal kalau Hagoromo itu bukan yokai biasa karena ia bisa bereinkarnasi dengan merasuki tubuh manusia sebagai wadahnya namun karena itu ia cuma bisa hidup dengan umur pendek seperti manusia dan setelahnya akan menunggu wadah yang cocok dan akan terlahir kembali dan saat ini Nurah Rihion yang kekuatannya masih dalam masa perkembangan bukanlah lawan dari Hagoromo kembali ke pertarungan dimana Nurah Rihion masih kesulitan melawan Hagoromo tapi si Nurah Rihion masih sempat-sempatnya ngegombal dan berjanji akan membahagiakan sang putri namun karena cintanya pada putriyo Nurah Rihion pun bisa bangkit dan menjadi lebih kuat lagi bahkan ia berhasil menebas ekor dan wajah si Hagoromo dan ternyata pedang yang Nurah Rihion gunakan adalah pedang milik putriyo membuat darah Hagoromo gak berhenti mengalir bersamaan dengan itu semua kekuatan yang ia hisap dari semua korbannya ikut keluar juga membuat Hagoromo melarikan diri dari tempat itu Nurah Rihion terus mengejar Hagoromo namun ia lengah hingga jantungnya bisa diambil oleh si Hagoromo dan memberikan ayakasih itu kekuatan namun gak diduga Hidemoto lalu datang dan langsung mengeluarkan teknik yang sangat hebat membuat ayakasih itu gak bisa bergerak hingga akhirnya Nurah Rihion pun berhasil membelah tubuh Hagoromo menjadi dua bagian karena kehilangan ketuanya anggota klan Hagoromo pun memilih untuk berpencar sampai ketua mereka kembali putriyo lalu menemui Nurah Rihion dan bilang akan menyembuhkan lukanya dan berjanji hidup bersamanya Shin kemudian berpindah pada Nurah Rihion dan Hidemoto yang berbincang di mana Nurah Rihion bilang ia akan pergi dari Kyoto Hidemoto lalu bilang kalau ia udah membuat kekaya kuat dan dengan begitu para ayakasih gak akan bisa melakukan apapun selama 400 tahun ia juga bilang mungkin 50 tahun lagi Hidemoto yang hanya manusia biasa akan mati dan sangat menyayangkan ia gak bisa melihat akan sekuat apa Nurah Rihion nantinya hingga akhirnya Nurah Rihion mengajak Putriyo dan semua anak buahnya pergi dari Kyoto dan part 5 pun selesai oke karena videonya udah habis gue ga undur-undur dan ga yakin movie pamit datang lagi besok untuk tau kelanjutan ceritanya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati